Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Banyak kaum muslim yang percaya kalau tanda-tanda kiamat sudah nampak jelas di Arab Anggapan itu tentunya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dahulu Yang menjelaskan bahwa di Arab akan nampak beberapa tanda kiamat Salah satu tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah adalah munculnya gunung berlubang di Arab Nabi mengatakan bahwa kiamat sudah dekat jika gunung-gunung di Arab sudah berlubang Dulu sulit dipahami apa maksudnya gunung berlubang Tapi sekarang perkataan Nabi sudah jadi kenyataan Gunung berlubang di sini maksudnya adalah terowongan Perlu diketahui Arab memiliki banyak terowongan yang menembus pegunungan untuk mempersingkat perjalanan Oleh sebab itu Arab dijuluki kota terowongan Rasulullah SAW bersabda Jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanatnya kepada Ya'la Ibnu Atok Dari ayahnya dia berkata Pada suatu hari aku menuntun tali ke Kang Unta Abdullah Ibnu Amr Lalu beliau berkata Bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan batu yang menumpu Mereka menjawab Oleh kita yang beragama Islam? Beliau menjawab Benar Kalian yang beragama Islam Seseorang bertanya Lalu apa lagi? Beliau menjawab Kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah Dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungan Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi Jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi Namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini Gunung-gunung di kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan Mekah juga dijuluki kota terowongan Karena memiliki puluhan terowongan Pada tahun 2011 saja Mekah memiliki pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan Dan sejumlah ruas jalan Sebanyak 10 diantaranya merupakan terowongan pejalan kaki Dan sisanya untuk kendaraan bermotor Jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor dibuat terpisah Total panjang terowongan adalah 30 km Rasulullah SAW bersabda Jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah Ada lubang yang menembusinya Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanatnya kepada Ya'la Ibnu Atok Dari ayahnya dia berkata Pada suatu hari Aku menuntun tali ke Kang Unta Abdullah Ibnu Amr Lalu beliau berkata Bagaimana pendapat kalian Jika kalian hancurkan Ka'bah Dan tidak menyisakan batu yang menumpu Mereka menjawab Oleh kita yang beragama Islam Beliau menjawab Benar kalian yang beragama Islam Seseorang bertanya Lalu apa lagi? Beliau menjawab Kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah Dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungan Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu Semoga informasi ini bisa menyadarkan kita semua bahwa kiamat sudah benar-benar sangat dekat Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri sebelum tiba waktu yang telah ditentukan Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengabarkan Bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah Ketika dibanyak bangunan yang tingginya melebihi gunung Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanatnya kepada Ya'la Ibnu Atok Dari ayahnya Dia berkata Pada suatu hari Aku menuntun tali kekang unta Abdullah Ibnu Amr Lalu beliau berkata Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah Dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungan Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki Pada zaman kehidupan Nabi, kota Mekah masih sangat tandus Dan tidak terbayang akan bertiri bangunan-bangunan tinggi seperti saat ini Dan apakah yang terjadi saat ini di Mekah? Tidak lain dan tidak bukan Kota suci umat Islam ini kini tidak ubahnya Las Vegas di Amerika Serikat Bahkan di halaman Masjidil Haram Akan dibangun Mekah Royal Clock Hotel Tower Tinggi gedung ini direncanakan berketinggian lebih dari 601 Dan hanya selisih 200 meter dari gedung tertinggi dunia saat ini Yaitu Al-Burj Khalifa Dubai Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini Tengah membangun gedung tertinggi di dunia hingga menembus awan? Rencananya tinggi gedung bernama Jeddah Tower ini Lebih dari 1 km Dan akan mengalahkan Burj Khalifa Yang selama ini memegang rekor di Guinness World Record Sebagai gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!